Hai semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh My name Lily and welcome or welcome back to my channel Tak terasa kita sudah memasuki bulan ke-6 yaitu bulan Jun Dan seperti biasa kita akan melakukan financial budgeting seperti biasanya Sebelum kita memulai budgeting kali ini Saya akan mengucapkan terima kasih banyak Untuk yang sudah klik, yang sudah subscribe, yang sudah komen, yang sudah like Dan juga yang telah memberikan saran-sarannya untuk saya Agar selalu bisa memperbaiki budgeting yang saya lakukan ini Karena pada dasarnya disini juga saya masih belajar Dan terus memperbaiki kondisi financial saya Apalagi di masa pandemik seperti ini Makanya jangan heran ya guys Kalau dari awal video yang saya upload hingga saat ini itu Banyak banget perubahan-perubahan yang saya lakukan Seperti di bulan Juni ini Saya melakukan beberapa perubahan anggaran Juga penambahan kategori post baru Semoga bisa dipahami ya Dan ada hal positif yang bisa dipetik dari video saya ini So keep on watching guys Nah ini dia review week 4 dari tanggal 24 hingga 31 Mei Yang mana kategori ini adalah review mingguan Sisanya itu ada Rp770.06 Next untuk monthly review Kategori giving itu saya hidden Jadi balance-nya itu tidak saya sertakan Tapi akan saya teruskan ke bulan selanjutnya Dan sisanya itu adalah Rp356.32 Karena giving tidak dihitung Makanya sisanya jadi kecil Nah ini dia evaluasi akhir budget Mei 2021 Untuk weekly Kali ini hanya kategori eating out yang gagal Lumayan peningkatan dari bulan lalu Jadi total sisa mingguan dan bulannya itu adalah Rp1.126.38 Dan akan saya gabungkan ke budgeting bulan Juni Nah guys ini dia uangnya Nggak lupa nanti saya susun Dan saya tukar untuk budget Juni Kemudian yang koinnya saya simpan dalam wallet Dan ini dia catatan untuk budget breakdown bulan Juni 2021 Start dari tanggal 1 sampai tanggal 6 Juni Income untuk bulan Juni adalah Rp6.680.25 Dan sisa dari bulan lalu adalah Rp1.126.38 Yang mana totalnya itu menjadi Rp7.806.63 Kemudian saya bulatkan saja menjadi Rp7.806.000 Untuk pengeluaran bulanan Kategori pertama ada belanja bulanan atau monthly shopping sebesar Rp500.000 Dan ini adalah kategori baru yang saya pisahkan dari groceries Untuk mineral water saya ganti menjadi per bulan Dan total keseluruhan bulanan adalah Rp2.200.000 Nah guys untuk pengeluaran mingguan itu anggarannya berubah ya Yang tadi yang saya angkatkan untuk 1 bulan Dan di review per 1 minggu Sekarang menjadi anggaran untuk 1 minggu aja Nggak tahu sih ini bakal berhasil atau enggaknya buat saya Tapi saya akan coba Dan per minggunya itu sebesar Rp855.000 Semoga sih ada sisa ya Dan sisa budget itu ada Rp1.331.000 Yang saya bagi untuk sinking funds ke dalam 5 minggu Oke lanjut Untuk kategori pertama dari sinking funds itu ada savings Sekali ini saya tidak budgetkan Karena uang dari bulan lalu sudah terkumpul Rp400.000 Lalu saya investasikan ke reksadana pasar uang di aplikasi Bibit Jadi untuk mulai bulan ini hingga seterusnya Per bulan saya akan keluarkan Rp400.000 di awal untuk saving Next untuk sinking funds itu ada dana darurat Ada kesehatan Ada untuk keperluan Ada untuk maintenance Ada untuk baby Beauty Holiday Hari perayaan Dan keinginan Untuk tabungan keinginan Saya bagi menjadi 4 Yaitu untuk new phone Yang tadinya elektronik Saya ganti Dan kemudian ada tabungan untuk rumah Tabungan untuk mobil Dan tabungan untuk pendidikan anakku So total untuk pengeluaran bulanan Mingguan Dan juga sinking funds itu Adalah sebesar Rp3.321.000 Inilah uang cash yang akan saya gunakan Untuk budget June Untuk pengeluaran mingguan Ada groceries Saya anggarkan sebesar Rp200.000 Makan di luar Rp150.000 Untuk snacks Saya anggarkan Rp125.000 Transport Rp300.000 Rp100.000 Rp200.000 Rp300.000 Parkir atau bensin Sebesar Rp30.000 Untuk biaya Untuk biaya lain-lain Sebesar Rp50.000 Dan untuk pengeluaran bulanan Ada belanja bulanan Sebesar Rp500.000 Sebesar Rp500.000 Mineral water Rp100.000 Untuk listrik Rp300.000 Rp100.000 Rp200.000 Rp300.000 Untuk internet Saya anggarkan Rp500.000 Rp100.000 Rp100.000 Rp200.000 Rp300.000 Rp400.000 Rp500.000 Gas dan tagihan Rp100.000 Rp100.000 Rp700.000 Rp100.000 Rp200.000 Rp300.000 Rp400.000 Rp500.000 Rp600.000 Rp700.000 Rp700.000 Dan giving Untuk kategori giving Di sini saya tidak ada budget kan Karena dari bulan lalu ini Lumayan banyak ya Bisa cukup Untuk saya teruskan Di bulan ini Next Untuk sinking funds Kategori pertama Ada savings Atau future Dan ini adalah Rp400.000 Karena kemarin Sudah saya investasikan Ke reksadana pasar uang Di aplikasi bibit So untuk seterusnya Saya akan Investasikan Di awal Dan akan membuat Catatan Rp400.000 Slip Seperti ini Next Untuk dana darurat Saya saving Sebesar Rp25.000 Dan totalnya ada Rp100.000 Rp200.000 Rp300.000 Rp350.000 Rp370.000 Rp375.000 Untuk dana kesehatan Saya saving Saya saving Saya saving sebesar Rp25.000 Totalnya ada Rp100.000 Rp200.000 Rp325.000 Untuk personal fund Atau biaya-biaya keperluan Yang di luar anggaran Saya budgetkan Sebesar Rp35.000 Dan untuk kategori ini Gak akan penuh ya Karena Bakal saya ambil Rp100.000 Rp200.000 Rp300.000 Rp400.000 Rp450.000 Rp470.000 Rp480.000 Rp5.000 Untuk utility Saya saving Sebesar Rp20.000 Dan totalnya ada Rp100.000 Rp200.000 Rp250.000 Rp270.000 Rp290.000 Rp310.000 Rp315.000 Rp317.000 Rp318.000 Untuk Biaya persiapan Saya punya Baby Saya simpan Sebesar Rp21.000 Totalnya Ada Rp321.000 Dan Beauty Care Saya simpan Sebesar Rp20.000 Totalnya Ada Rp170.000 Untuk Holiday Saya simpan Sebesar Rp20.000 Dan totalnya Juga Rp170.000 Untuk Hari Perayaan Saya simpan Sebesar Rp20.000 Dan totalnya Ada Rp220.000 Nah Ini Untuk Kategori Keinginan Ada New font Saya simpan Sebesar Rp50.000 Rp100.000 Rp200.000 Rp250.000 Dan Rp260.000 Untuk Tabungan Rumah Saya simpan Sebesar Rp35.000 Dan Sekarang Totalnya Ada Rp100.000 Rp200.000 Rp300.000 Rp400.000 Rp420.000 Rp440.000 Rp450.000 Rp460.000 Rp470.000 Rp470.000 Next Untuk Karvan Saya simpan Sebesar Rp30.000 Dan Totalnya Ada Rp250.000 Terakhir Untuk Pendidikan Anak Saya simpan Sebesar Rp25.000 Totalnya Sudah Ada Rp100.000 Rp200.000 Rp300.000 Rp400.000 Rp420.000 Rp440.000 Rp450.000 Dan Rp460.000 Oke guys Itulah dia Video Budgeting Cash Stuffing Dan juga Sinking Funds Untuk Bulan Juni Terima kasih Sudah Menonton See you in My next Video Wassalamualaikum Warahmatullahi Barakatuh Bye Sampai 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 Sampai